Intro Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story Buat yang baru mampir di channel gue Gue kasih tau kalau channel ini bukan hanya channel yang gue bangun buat jualan produk yang gue punya Tapi gue buat channel ini lebih ke channel Horologi secara umum Yang berisi edukasi, review, perbandingan, dan lain-lain Dari merek atau model jam tangan apapun Buat kalian para pecinta Horologi Khususnya di Indonesia Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe Biar gak ketinggalan update terbaru dan terbaik dari channel gue ini Gak kerasa udah weekend lagi Dan ini waktunya buat gue keluar dari zona review Dan kasih bahasan buat kalian yang lebih ringan Beberapa waktu yang lalu sempat ada yang komen di salah satu video gue Bro ceritain dong kenapa Panrai deket banget sama Rolex Tapi kalau gue cuma bahas ini doang, kayaknya semenit juga udah kelar Tapi masa iya sih gue bikin video semenit doang? Nah makanya di video ini gue bakal bahas satu topik Yang ada hubungannya juga sama kedekatan Panrai dan Rolex Topik yang gue bahas adalah sejarah California Dial Kenapa disebut California Dial dan siapa yang memulai? Oke di video sebelumnya gue pernah ngebahas jenis-jenis dial Yang lazim digunakan pada jangtangan Dan salah satunya adalah dial yang biasa disebut California Dial Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan tonton videonya Linknya udah gue taruh di bawah Gue pribadi sangat yakin banyak dari kalian yang udah tau apa itu California Dial Simpelnya adalah jenis dial yang markernya mengkombinasikan angka romawi di bagian atasnya Dan angka arabik atau angka numeral pada bagian dial bawahnya Gue rasa semua orang udah tau semua Tapi gue juga yakin gak banyak dari kalian yang tau siapa biang kerok yang memulai ini Dan kapan ini dimulai Dan kenapa dibilang California Dial Di era modern horologi, jenis dial seperti ini sangat dicari dan sangat digemari Sebagai representatif dari jangtangan vintage yang sudah langka Makanya cukup banyak merek jangtangan di era modern horologi ini Yang mengusung California Dial di model jangtangannya Sebut saja merek Glycene di model Incursor tahun 2017 Atau di beberapa jangtangan microbrand yang kebanyakan saat ini gemar menggunakan California Dial Sebagai reminiscence dari jangtangan vintage Kayak misalnya merek MTH di model Nazario Soro Ada juga merek Spinnaker di model Hull Lalu ada juga beberapa dari varian Sharkmaster 600 keluaran Ocean X Ada juga dari merek Nettoons Ada juga Boulder Odyssey 2019 Kayak gini yang laku banget Ada juga microbrand baru yaitu Beaufort Dan gak ketinggalan juga untuk merek Andan di model Basecamp yang baru yang masih dalam produksi Tapi gak cuma merek yang gue sebutin tadi Masih banyak banget merek jamtangan lain yang menggunakan dial seperti itu Baik microbrand maupun mainstream brand Nah pertanyaannya adalah siapa sebenarnya Biankerok yang memulai ini? Nah ini yang bakal gue ceritain Sebenernya ceritanya berawal dari merek Rolex di era jamtangan diver Sejak tahun 1926 Sejak saat itu permintaan jamtangan diver dari angkatan laut di beberapa negara jadi tinggi Dan mereka mau spek yang bagus yang bisa tetap kelihatan dalam air dan dalam kegelapan Entah ide dari mana si Rolex ini pada tahun 1934 Mulai bikin sebuah model yang sekarang jadi buruan kolektor jamtangan vintage Yaitu Rolex Bubble Bag dengan model reference 3595 Yang desain dialnya di era itu paling unik Mengkombinasikan angka Romawi di bagian atas dan angka Arabik di bagian bawah Saat itu sama sekali gak dikasih nama California Dial Bahkan gak ada namanya Cuma pada saat itu Rolex bener-bener dianggap keren dan beda dari jamtangan diver pada umumnya Ceritanya berlanjut pada tahun 1936 Angkatan Laut Itali meminta merek lokal yaitu Panrai Buat bikin jamtangan tangguh berkonsep combat diver buat para tentara angkatan lautnya Mereka minta ukurannya yang gede Water resistancenya bagus Dan dialnya bisa dilihat dengan jelas dalam air dan dalam kegelapan sekalipun Nah masalahnya Panrai waktu itu gak bikin jamtangan Panrai cuma perusahaan pembuat measurement instrument yang sangat dikenal di Itali Maka mulai deh si Panrai ini PDKT ke Rolex Lex bikinin gue jamtangan dong Nevisil Itali minta nih Akhirnya si Rolex pun mengiakan Oke deh Rai gue buatin lo satu model ya Yaitu model radiomir pertama Panrai dengan model reference 3646 Waktu itu si Rolex juga gak mikir Dia kasih aja case yang mirip kayak yang pernah dia buat Yaitu di model 2533 Di keluaran pertamanya yaitu tahun 1940-an Panrai radiomir 3646 ini dibuat beberapa tipe Dari tipe A sampai dengan tipe G Saat itu Rolex masih asik menikmati tingginya permintaan jamtangan diver Dengan dial barunya mereka Mereka bener-bener lagi menikmati lakunya model zero graph Yaitu dengan model reference 3346 dan model bubble bag Bahkan saat itu jenis dial seperti itu Itu dipatenkan sama Rolex sejak tahun 1941 Tapi bukan dikasih nama California dial Yang pasti jenis dial seperti ini Yang mengkombinasikan angka romawi dan angka arabik Itu sudah dipatenkan oleh Rolex Lalu pada tahun 1944 Panrai juga mau ikutan dibikinin model yang sama Maka dibuatlah Panrai 3646 Dengan dial yang sama kayak Rolex bubble bag Dan dibuat di Panrai 3646 tipe E, F, dan G generasi akhir Panrai dengan dial seperti itu gak banyak dibuatnya Diketahui dari 27 tipe E yang dikeluarkan Cuma 17 biji yang dialnya berbentuk seperti itu Nah jadi pertanyaan ke satu udah gue bisa jawab Sekalian gue cerita tadi ya Kenapa Panrai deket sama Rolex Nah pertanyaan keduanya adalah Siapa biang kerok yang bikin dial seperti itu Dinamain California dial Nah ini yang menjadi misteri sebenernya Ada beberapa teori yang dianggap pendukung cerita tentang California dial ini Teori pertama adalah Rolex bubble bag banyak beredar di California Dan orang-orang California suka banget jenis dial seperti itu Yang ada di Rolex bubble bag Maka dealer-dealer jam tangan disana ngeliat ini udah jadi tren di California Maka mereka kasih nickname dial seperti itu adalah California dial Kemudian teori kedua Sebuah dealer jam tangan di Melrose Avenue, Los Angeles, California Pada era tahun 1980-an menjual jam tangan bubble bag yang paling banyak di seluruh dunia Makanya orang-orang di luar California bilang kalau dial yang banyak dijual sama dealer tersebut Adalah California dial alias Rolex bubble bag Dan teori yang ketiga, teori ini dibuat sama seorang bernama James Dolling Yaitu seorang dealer jam tangan terkenal di US Dia share pengalaman dia di forum Time Zone Menurut dia katanya tahun 1970-an saat jam tangan vintage ini lagi booming Ada seseorang bernama Kirk Ridge di Los Angeles yang dikenal sebagai dial refinisher Atau dial restorator Dia membuat beberapa dial bentuknya kayak Rolex bubble bag Dan karena dia sering membuat dial seperti itu, si Kirk Ridge ini jadi terkenal Gak cuma di US tapi di seluruh dunia karena dial yang dibuatnya itu Dial yang dibuat oleh si Kirk Ridge ini dianggap sebagai pembaruan dan representasi dari Rolex bubble bag vintage Nah mulai dari sinilah dial-dial yang dibuat sama si Kirk Ridge ini disebut sama dealer-dealer di seluruh dunia sebagai California dial Selanjutnya dari sumber yang gua dapet dari TheTimepieceChronicle.com Katanya founder website ini pernah nge-mail ke orangnya Dan balesan dari si Kirk Ridge ini adalah seperti ini Intinya dia membenarkan bahwa pada era 70-80-an Banyak customer minta si Kirk Ridge ini bikin dial buat mereka Dan mereka menyebutnya California dial Karena katanya buat mempermudah pengucapannya Daripada mesti ngomong Roman Arabic dial Lebih panjang dan lebih ribet Akan lebih mudah nyebutinya kalau dibilang California dial Nah dari sejak itulah jenis dial seperti itu Dikenal dengan California dial Dan menjadi populer sampai dengan sekarang sebagai representasi dari vintage piece Yaitu Rolex bubble bag Gua pribadi lebih mendukung ke teori yang ketiga Lebih kelihatan valid datanya dibanding dari teori 1 dan teori 2 Dan lebih masuk akal Oke bro, jadi terjawab sudah kenapa Panerai dekat sama Rolex Terjawab juga kenapa Rolex dan Panerai yang lebih sering mengeluarkan model dengan California dial Karena mereka lah biang keroknya Selain itu juga terjawab kenapa namanya disebut California dial Apapun namanya, dial seperti itu memang saat ini sangat digemari Dan menjadi pilihan banyak micro brand di era modern horologi Buat menggunakan California dial di model-model jam tangannya Karena buat mereka dan penggemar horologi pada umumnya California dial adalah satu jenis dial jam tangan Yang punya cerita dan punya sejarah panjang dalam dunia horologi Gua akhiri video kali ini Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum Dan gua pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel gua Micro brand update Boulder Expedition 2019 regular udah mau selesai Pre-order udah mau ditutup Begitupun dengan Boulder Expedition Limited Edition buat Indonesia Juga udah mau selesai Pre-ordernya udah mau ditutup sebentar lagi Jadi kalau kalian mau dapet harga pre-order Silahkan masuk ke website gua atau hubungi gua Cuma dibuat 49 pieces dan beberapa nomor serinya udah banyak yang diambil Gua Adrian, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax